Intro Hai sahabat Agropedia, sebelum masuk ke inti video kita hari ini Jangan lupa like, subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya Ayo sama-sama kita bangun channel ini supaya memberikan manfaat dan inspirasi kepada semua orang Cara budidaya ikan nila menggunakan sistem biovlog secara lengkap Selain memiliki prospek yang bagus untuk dikembangkan, budidaya ikan nila biovlog saat ini mulai banyak dicoba dan dikembangkan Ikan nila merupakan jenis ikan untuk konsumsi dan hidup di air tawar Ikan ini cenderung sangat mudah dikembangkan serta sangat mudah dipasarkan Karena merupakan salah satu jenis ikan yang paling sering dikonsumsi sehari-hari oleh masyarakat Dengan teknik budidaya yang sangat mudah serta pemasaran yang cukup luas Budidaya ikan nila sangat layak dilakukan Baik skala rumah tangga maupun skala besar atau perusahaan Apa itu biovlog? Biovlog sendiri berasal dari kata bios yang artinya kehidupan dan vlog gumpalan Jadi biovlog adalah kumpulan dari berbagai organisme Bakteri, jamur, algae, protozoa, cacing, dan lain-lain Yang tergabung dalam gumpalan atau vlog Biovlog dapat terbentuk jika ada 4 komponen Yaitu sumber karbon, bahan organik dari sisa pakan, dan kotoran ikan Bakteri pengurai, dan ketersediaan oksigen Manfaat dan keunggulan budidaya nila biovlog Keunggulan budidaya nila biovlog Survival rate 90% ikan lebih tahan hidup FCR 1,03 artinya untuk menghasilkan 1 kg ikan butuh 1,03 kg pakan Ini karena kotoran diubah lagi menjadi pakan Teknik lain FCR mencapai 1,5 Tebarannya 100 ekor per meter kubik Artinya hanya butuh lahan sempit untuk memulai budidaya ikan Ini bisa 10 kali lipat dari kolam biasa Lebih cepat besar, waktu peliharaan singkat Hanya 4-6 bulan Hemat pakan, karena penyerapan pakan lebih baik Hemat lahan, karena pada tebar lebih banyak Dan membutuhkan cahaya matahari yang minim Cara budidaya nila sistem biovlog Langkah budidaya ikan nila dengan sistem biovlog Yang bisa Anda terapkan secara mudah Dengan cara berikut ini 1. Pembuatan biovlog Cara membuat kolam bundar biovlog Sebenarnya tidaklah sulit Utamanya jika kolam yang dulu digunakan adalah kolam terpal Berikut ini adalah cara membuat kolam bundar biovlog Potong besi anyaman dengan panjang yang disesuaikan dengan besaran kolam Ukuran yang optimal untuk kolam bundar adalah kolam bundar berdiameter 2 meter Kaitkan antar besi anyaman menggunakan cincin besi Ikat dengan kawat untuk mengunci besi anyaman yang sudah dirangkai Kemudian bentuk hingga menyerupai bentuk lingkaran Akan lebih praktis lagi jika membeli kolam bundar yang full set Sehingga tinggal merangkai saja Ukuran kolam pun bisa menyesuaikan luas lahan yang dimiliki 2. Pemasangan peralatan biovlog Pemasangan beberapa peralatan pada kolam biovlog inilah yang membedakan kolam bundar biovlog Dan yang konvensional Dengan pemasangan beberapa peralatan sederhana ini Maka proses budidaya ikan menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien Berikut ini adalah beberapa peralatan yang perlu Anda pasang Selang aerator Filter saluran pemasukan pipa pembuangan Pompa Blower 100 Watt untuk 6 unit kolam bundar Alat-alat ini dipasang di setiap kolam untuk mengetahui kekuatan arus air Beserta kemampuan pengadukannya Dengan menggunakan alat-alat tersebut Arah pengadukannya dibuat melingkar Sehingga endapan hanya terdapat di bagian tengah kolam Endapan yang terkumpul di tengah kolam tersebut terus diaduk Sehingga bahan-bahan organik yang terdapat di dalamnya dapat terurai secara aerobik Dengan begitu, bakteri baik dan ikan di dalam kolam dapat hidup dengan lebih nyaman Tidak stres dan angka kematian menjadi lebih rendah 3. Persiapan Air Kolam Biovlog Selain melakukan persiapan kolam biovlog Anda juga perlu melakukan persiapan air pada kolam biovlog secara tepat Dengan menggunakan sistem biovlog Diharapkan perkembangan mikroba di dalam kolam dapat didominasi oleh bakteri menguntungkan Kualitas air dalam kolam biovlog adalah penentu budidaya nila menjadi sukses 4. Padat Tebar Nila Biovlog Pada tahapan tebar, padat nila biovlog memang berbeda dengan nila yang dibudidayakan di kolam konvensional Fungsional kolam biovlog yang memiliki instalasi Untuk mengubah penumpukan bahan organik berbahaya di dasar kolam menjadi makanan bagi bakteri pembentuk vlog Dengan begitu, padat tebar nila biovlog bisa lebih banyak dibandingkan dengan kolam nila konvensional Selain itu, peningkatan padat tebar ikan 10 hingga 15 kali lipat dibanding sistem budidaya biasa Pada budidaya biasa, kepadatan ikan hanya 10 ekor per meter kubik Sedangkan padat budidaya biovlog mencapai 100 hingga 150 ekor per meter kubik Hal tersebut tentu meningkatkan produktivitas hingga 25-30 kg per meter kubik Atau sekitar 12-15 kali lipat jika dibandingkan sistem konvensional yang hanya 2 kg per meter kubik Ikan nila yang dipanen pun memiliki ukuran lebih besar dan gemuk Karena pencernaan pakan yang lebih optimal Struktur daging nila juga lebih baik dan banyak Serta minim kadar air 5. Penebaran benih nila Sebelum melakukan penebaran benih ikan nila Anda perlu tahu kriteria dalam memilih benih ikan nila Untuk tujuan pembesaran yang tepat Seperti Memilih benih nila dari pihak pembenihan ikan nila tersertifikasi Sebab nila yang didapat umumnya menjual benih nila yang berkualitas Memilih benih nila unggul yang tidak cacat Sehat dan bebas dari bibit penyakit Benih dengan warna mengkilat dengan ukuran kurang lebih 12 cm Pastikan benih memiliki warna yang sama dan setiap bibit memiliki berat kurang lebih 30 kg Lebih bagus benih nila monoseks atau mayoritas berkelamin jantan Berikut adalah cara penebaran benih nila Pilih proses penebaran benih pada pagi hari atau sore hari Lakukan penyesuaian media atau aklimatisasi Yang cukup agar benih nila tidak stres karena perbedaan kualitas media air Penuhi ember atau bak dengan air kolam dan tunggu lagi selama 5 menit Proses ini dilakukan agar ikan nila tidak stres Sebarkan benih dengan perlahan ke dalam kolam terpal 6. Pemberian pakan ikan nila Dalam pemberian makan ikan nila diberikan setiap hari dengan komposisi makanan alami dan juga makanan tambahan Makanan ikan nila bisa terdiri dari dedak, ampas, kelapa, pelet dan juga sisa-sisa makanan dapur Untuk lebih mengoptimalkan perkembang biakan nila Kami menyarankan Anda menggunakan suplemen organik cair perikanan untuk dicampurkan dengan pakan nila 7. Pemberian probiotik ikan nila Pemberian suplemen tambahan ke ikan nila dapat memberikan banyak manfaat untuk budidaya ikan nila Antara lain adalah memperbaiki kualitas air kolam Meningkatkan jumlah dan jenis plankton Menjadikan ikan nila lebih cepat besar, lebih sehat dan tahan terhadap serangan hama penyakit 8. Cara pemeliharaan ikan nila biovlog Penggantian air Sistem budidaya menggunakan kolam biovlog berbeda dengan kolam atau akwarium pada umumnya Air di kolam biovlog biasanya mudah kotor itu karena tidak diaduk secara terus menerus agar kandungan amonia di air terlepas Berikut tips agar kolam biovlog tidak mudah kotor Penggantian air kolam 10 hari sekali atau tergantung pada seberapa kotor air kolam Kurangi jumlah volume sebanyak 1 per 3 hingga 1 per 2 Selanjutnya tambah dengan air bersih seperti semula 9. Panen ikan nila Waktu yang diperlukan budidaya ikan nila biovlog Mulai dari penebaran hingga panen mengacu pada kebutuhan pasar Umumnya pemanenan ikan nila selama 4-6 bulan Ikan nila yang berusia 4-6 bulan pemeliharaan akan memiliki berat bervariasi Antara 400 hingga 600 gram per ekor Bila ikan dipanen secara keseluruhan maka kolam dikeringkan sama sekali Penggunaan sistem biovlog untuk ikan budidaya memang saat ini lagi marak Hal ini yang perlu anda coba Utamanya untuk para pemula untuk membudidayakan ikan nila dengan metode ini Salah satu hal yang perlu dikembangkan bagi para peternak ikan nila Itulah bahasan cara budidaya ikan nila sistem biovlog, sahabat Agropedia Semoga bermanfaat ya Jangan lupa like dan subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax